Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief mewujudkan mimpi warga. Dengan mengembangkan wisata hutan senami, Sabtu malam, Bupati Fadil melakukan camping ground dengan menginap di hutan Tahura Senami. Pembangunan dan pengembangan potensi pariwisata desa kelurahan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari. Salah satu programnya yakni pembangunan camping ground di Kabupaten Batanghari dan saat ini pembangunan tersebut telah selesai dibangun di wilayah hutan Tahura Senami, Muara Bulian. Melihat potensi Tahura Senami, Bupati Fadil beserta Kepala OPD di lingkup Pemkap Batanghari langsung mencoba penginapan vila camping ground di malam hari sambil berbincang-bincang bersama di penginapan membahas kemajuan Batanghari Tangku. Tujuan digelarnya adventure di lokasi camping ground ini sebagai promosi gratis kepada para adventurer terhadap lokasi camping ground sembari memperkenalkan potensi hutan senami di Kabupaten Batanghari. Jelajah alam Tahura Sultan Taha Saifuddin banyak menarik minat para adventurer untuk mengikutinya. Tercatat sudah 600 starter dari berbagai provinsi dan kabupaten melirik Tahura Senami tersebut. Fasilitas adventurer untuk menginap di lokasi camping ground di malam tempat penginapan digelar acara malam keakraban para adventurer yang akan dihibur oleh salah satu band ternama di Provinsi Jambi. Camping ground menunjukkan kemampuan kepala daerah Fadil Arief mampu merealisasikan tujuan terbangunnya Batanghari Tangku. Selamat ria di Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!